Intro Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Pegawai Serta Didik Mari kita mengambil sikap hati yang tenang Karena pagi ini kita akan masuk dalam saat teduh Rabu 21 Februari 2024 Dengan tema renungan yang saya bawa Kesabaran Kita adalah orang-orang yang hidup di era ketidak sabaran Baik dalam hal antrian Menunggu saat hirup piku lalu lintas Sampai menunggu waktu yang tepat Untuk bisa melakukan segala sesuatu Dalam kehidupan sehari-hari Kita bisa saja diperhadapkan Dengan situasi menyebalkan Seperti ditutup bersabar saat menunggu antrian makan Atau lemotnya jaringan internet Padahal Jika kita sadar Penyebab dibalik itu semua ada manusia atau orang lain Sehingga mau tidak mau hidup kita akan terkait dengan orang lain Jika kita bisa menjadi orang yang lebih sabar Maka kita harus terhubung dengan orang-orang Salah satu bentuk kesabaran adalah melakukan kebaikan kepada orang lain Kebaikan seharusnya memang dilakukan untuk orang lain Bukan untuk diri sendiri saja Tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan Mungkin adalah sabar dalam penderitaan Mungkin akan jauh lebih mudah bertahan menghadapi orang yang menjengkelkan Saat tubuh Anda masih dalam kondisi sehat Tetapi Bagaimana saat menghadapi mereka Jika tubuh Anda dalam keadaan sakit atau terluka Kesabaran adalah ketenangan hati Dalam menghadapi cobaan dan kemampuan Untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa Atau terburu nafsu Ketika orang lain marah Menyakiti atau berbuat jahat kepada kita Tanpa pikir panjang Kita ingin sekali membalasnya Sebagai orang yang memiliki iman teguh Kita dituntut untuk memiliki kesabaran Dan saling bersabar satu sama lainnya Sebab Kesabaran adalah bagian dari kasih Dengan kesabaran Seseorang bisa melihat Hal-hal yang positif Di tengah kesukaran sekalipun Bukankah Banyak orang yang tidak sabar Akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat dalam hidup Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan yang baik Mari kita mulai menjalani segala sesuatu dalam hidup ini Dengan penuh kesabaran dan ungkapan syukur Amin Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!